Kalau kemarin kita sempat bahas dongle-donggle yang puf Kali ini kita akan unboxing in-air monitor saja Biar gambar yang lebar, bumper dulu Halo semuanya selamat datang di channel SoundDicti bersama dengan saya Sebastian Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu ada pertebal ataupun desktop audio Di harapan kalian ada 3 buah in-air monitor dari SimGot, dari KiwiEars, dan juga dari EBZ Mungkin kalian juga sudah cukup familiar dengan brand-brand ini Dan kita akan unboxing ketiga in-air monitor ini di kesempatan kali ini Ketiga in-air monitor ini merupakan in-air monitor yang saya bilang spesial Karena satu dan dua hal Kita akan bahas lebih khususnya nanti di review tentu saja Dan kali ini kita akan unboxing saja untuk ketiga in-air monitor ini Dan kita mau thanks berat untuk SimGot dan Linsor sebagai sponsor video review kali ini Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya Mungkin kalian cukup asing dengan brand satu ini Brand satu ini memang ya cukup baru Bisa dikatakan cukup baru masuk di pasar Indonesia Tapi mereka sudah memiliki beberapa line-up yang cukup fenomenal seperti Q5 Dan kali ini kita akan membahas salah satu line-up terbaru mereka yaitu G10 Boxnya ini kalau kalian bisa lihat warnanya hijau dan didominasi oleh warna hitam seperti ini ya Ada siluet dari in-air monitornya dan beberapa kelebihan-kelebihannya Disini, disini ada tulisan symphony dragon Disini ada frekuensi responsenya Kalian bisa lihat Pretty V-shaped untuk frekuensi responsenya Disini ada gambaran-gambaran siluet dari in-air monitornya dan kita langsung buki saja Ini kalau nggak salah untuk gaming ya Proposenya Tapi bagaimana nanti untuk musik kita akan dibahas kurang lebihnya seperti apa Oke, EPZ G10 Oh, oke Dia diberikan seperti ini Yes, nice Oh, ada EPZ-nya disini ya, keren banget ya Disini bisa ditarik seperti ini Kita singkirkan dulu, kita lihat aksesori set-nya dulu ya Disini, aksesori set-nya ini seperti apa Oke, sudah kosong Kita tutup, taruh sini dulu Kita lihat aksesori set dari G10 ini Oke, sudah kosong All in one pouch Disini diberikan apa ini Saya nggak tahu ini apa Semacam laser gitu ya mungkin ya I don't know Buat apa juga ya Saya nggak tahu Ini air tips Lalu ini kabel Yang untuk gaming kan tadi saya bilang Mungkin untuk koneksikan ke PC kalian ya Mungkin beberapa PC masih membutuhkan colokan dual seperti ini Lalu disini ada manual books ya Dua bahasa Inggris dan China Dan QC pass disini Lalu apa lagi ini Silica gel dan pouch seperti ini Dan ini adalah inner monitornya Kita langsung lihat aja sama-sama bentuk dari inner monitornya Seperti apa Oke Finishing-nya sangat rapi disini Kalian bisa lihat ya Reson-resonnya juga halus Tidak ada bubble Tidak ada bentuk yang aneh-aneh juga Pretty solid Nah walaupun bukan yang super solid banget sih Tapi ya not bad Untuk kelas di bawah 1 jutaan EPSET G10 ini Nanti kita akan review Kabelnya pun kelihatan cukup oke disini ya Yang tidak terkesan murahan banget untuk kabelnya Finishing-nya juga oke disini Jack-nya juga bahannya metal Pretty nice Disini Ada mic jadi 4 pole ya dia Maka disini kalau 4 pole 3,5 meter 4 pole Untuk G10 ini Ini kelengkapannya dari G10 ini Kita akan unboxing Produk selanjutnya Oke next Ada Kiwi Ears Forteza Inner monitor terbaru dari Kiwi Ears ini Merupakan line-up yang cukup unik Karena dia menggunakan Hybrid configuration Tapi kita gak akan bahas di sekarang Tapi kita akan unboxing aja Kita akan lihat bentuk inner monitornya Kalau bicara soal Kiwi Ears sendiri Saya masih agak mixed feeling dengan brand satu ini Karena beberapa saya cukup oke Saya masih approve Tapi beberapa saya gak terlalu approve Untuk line-upnya Jadi masih mixed feeling sih Soal brand satu ini Tapi Saya gak tau Nanti kita akan bahas di review aja Biar gak spoiler juga kan Disini Kiwi Ears Forteza Warna yang kita dapat adalah Warna purple Made in China Forteza Seperti biasa Minim frequency response Atau info yang gimana-gimana Tapi ada disini ya Kalian bisa lihat ya Untuk modelnya Lalu dia menggunakan Dua DD dan satu BA Disini Lalu ini adalah Gambaran-gambaran dari speknya Oke Itu aja Kita langsung buki aja Untuk Kiwi Ears Oke disini ada manual book Nah Syukurlah diberikan pouch disini ya Biasanya kan mereka agak pelit ya Untuk berikan pouch ya Padahal itu esensial banget Apalagi ini monitor sudah di angka 500 ribuan Ini kabelnya Seperti ini Kabel yang generic ya menurut saya Dan diberikan beberapa air tips Pasang air tips Dan tidak pelit disini ya Jadi ada Sembilan pasang air tips disini Pretty nice Ini juga esensial dan pretty good Kita akan pasangkan inner monitornya Dan kabel juga Jadi bisa kalian lihat langsung penampakannya nanti seperti apa Ini adalah gambaran dari inner monitornya Keren banget ya Tapi disini kayak agak kopong Agak sedikit kopong gitu Untuk housingnya ya Dual dd disini ya Isobaric rasanya ini mungkin Di dempet muka belakang seperti ini Jadi disitu Dan kita akan coba pasang kabelnya dulu Oke ini adalah gambaran inner monitornya Setelah dipasangkan air tips dan juga kabelnya Sangat cantik Walaupun gak terlalu matching-matching banget ya Cuma untuk kabel dan air tipsnya matching Cuma dengan inner monitornya gak terlalu matching-matching banget warnanya Karena memang beberapa line up dari Kiwi ears Menggunakan kabel yang mirip-mirip sih Warna hitam seperti ini Yang generic But overall ini cantik banget untuk inner monitornya Face platenya keren banget Saya suka banget Tapi apakah penampilan akan mewakili suaranya Tentu saja tidak Nanti kita akan bahas di review terbisa Tapi ini good move dari Kiwi ears Dia memberikan air tips yang sekarang tidak terlalu pelit Dan ada Yes Polch Itu esensial sih Oke next Kita akan unboxing The Simgold EA500 LM Mungkin sebagian besar dari kalian sudah menunggu-nungguin Inner monitor satu ini Ini adalah versi revamp Atau versi sidegrade Atau versi apa ya namanya Dari EA500 Ya itu mungkin bisa kalian nanti Ya katakan sendirilah Mungkin kayak blessing Ada blessing to dust Lalu kayak misalkan mungkin ada Falcon Ada Falcon Ultra Ada Falcon Pro S6 Mark II Mark I Dan lain-lain Mungkin seperti itu sih Ada yang plus Ada yang minus juga Tapi kita akan unboxing aja Untuk EA500 LM ini Ini adalah EA500 terbaru Menarik Kita akan langsung bookie aja Tapi kita lihat dulu Gambar artworknya di bagian depan ini Keren banget Cantik banget Gambar matahari-matahari Astronomical gitu Dan ada logo high resnya disini Ini gak ada apa-apa Polosan disini Kalian bisa lihat ada beberapa mungkin Hal yang diunggulkan Atau selling point dari Ine Monitor 1 ini Disini ada tulisan-tulisan ya Lalu di bagian belakang disini Ada frequency response-nya Ya mereka selalu main di harman-harmanan Karena itu memang titik aman Tapi eksekusinya somehow menarik-menarik semua sih BAM Yang mengingatkan saya seperti Seperti unboxing EA500 juga Dan kita akan bookie aja Langsung kelihatan ini monitornya Keren banget Tapi kalau misalnya pertama kali kita unboxing Pasti akan terkesima ya Tapi kalau konsep packagingnya ini sama semua juga Kadang-kadang agak boring sih Kita langsung bookie aja Apa saja kelengkapan dari Ine Monitor 1 ini Apalagi disini Oke aksesoris box-nya sudah kosong Disini ada manual book tentu saja Yes Cara pemakaian dan lain-lain Kalian kalau pemula ada baiknya baca ya Untuk manual book-nya Disini kita lihat biasanya cable Yes Ada kabel Kabelnya mirip-mirip seperti M6L ya Kabelnya ini Disini ada apa E jatuh Oh disini ada dua buah Ini Untuk filter tuningnya Keren dan disini ada untuk karet tambahan Untuk filter tuningnya Kita taruh disini dulu Dan disini Ada E jatuh Disini seperti biasa ada in-ear monitornya Oke Warnanya seperti ini ya In-ear monitornya LM disini Warnanya tidak se-silver EA500 biasa Dia agak-agak darker dikit Dan disini menggunakan Nozzle berwarna gold Keren banget Dan mirip-mirip sih Seperti EA500 secara dimensi Kalau saya tidak salah ingat Dan kita lihat bagian bawahnya Disini harusnya ada air tips Air tips Air tips Air tips Ya Air tipsnya cuma Tiga pasang Pelit sekali Tapi at least ya Dia masih memberikan Filter tuning ya Jadi itu nilai tambah Untuk in-ear monitor satu ini Kita akan coba langsung Pasangkan aja kabel Dan in-ear monitor Dan air tipsnya Bagaimana penampakannya Oke berikut adalah penampakan In-ear monitor Dan juga kabelnya Cukup matching Untuk warna dan temanya Yaitu hitam putih Seperti ini Untuk air tipsnya juga Satu tema Tapi mirip seperti EM6L juga sih But overall This is a good set I think Untuk bahan dan bobotnya Buildnya oke banget Desainnya saya tidak ada masalah Sama sekali Tapi yang plus Disini dia mengerikan Satu tambahan Filter tuning Kalau di EA500 Kan cuma satu ya Filter tuning Kalau disini ada dua Jadi total ada tiga Dua plus satu Satu yang terpasang Kalau EA500 itu cuma Satu terpasang Dan satu yang diberikan Tambahan Kalau disini dua Jadi Memberikan possibility Yang lebih baik kepada kalian Untuk melakukan tuning Atau mendapatkan suara Yang kalian lebih proper Suara yang kalian lebih fit Suara yang kalian lebih suka Pretty good Untuk simgot Kita akan bahas di review Mungkin kalian juga sudah Menantikan ini Dan kita akan versuskan ini Dengan EA500 Lama yang OG Dan juga EAM6L Bagaimana perbedaannya Dan perbandingannya Oke itu aja untuk Unboxing ketiga Ineer monitor ini Jangan lupa juga Pantengin terus Sound Dignity Agar kalian tidak ketinggalan Update-update Untuk review ketiga Ineer monitor ini Mungkin sekian dulu Untuk unboxing ketiga Ineer monitor ini Kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Klik tombol like Follow Instagram TikTok Dan Discord kita At Sound Dignity Agar kalian tidak ketinggalan Alhamdulillah terbaru Mengenai dunia Reportable Dan desktop audio Saya Sebastian Dari Sound Dignity Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening Stay healthy And ciao Selamat menikmati